Intro Sebetulnya bicara masalah penggunaan plastik di Indonesia itu Indonesia menjadi negara kedua terbesar penggunaan plastik Padahal dulu kita tahu kalau belanja tidak perlu bawa plastik Terus kemudian mengemasnya pun masih menggunakan daun gitu Dan hal-hal itu sebetulnya biasa ya Kenapa sekarang menjadi sesuatu yang ribet, repot gitu Yang akhirnya ya malah menumpuk sampah-sampah lagi Ya dan mungkin masyarakat banyak yang belum tahu Atau anak-anak muda sekarang kan hobinya jalan-jalan ya Mereka menikmati masuk ke daerah menikmati pantai Tapi kan ternyata mereka melihat disitu ada sedotan plastik Dan disitu juga ada kantong plastik yang berserakan Itu gimana rasa nyamannya ya Pasti kan gak enak banget kalau wisata begitu mau foto-foto Apalagi Instagramable kan Nah bagaimana kalau wisatanya kita mendengarkan tips dari Mbak Tizani Sebenarnya apa sih Bagaimana sih caranya gitu ya Apa sih yang bisa didapatkan dengan kita go green tadi gitu ya Secara mengubah lingkungan yang di sekitar kita Dan juga perilaku kita Ada tips gak sih Mbak Tizani sebetulnya gimana Bisa gak sih sebetulnya kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini gitu Terjauh atau terhindar dari penggunaan plastik yang selalu berulang setiap hari Dan selalu ditumpuk setiap hari Kalau langkah Tiga langkah pertama itu Gampang Tiga langkah pertama itu Ini untuk yang kacamata anak muda ya Ini kacamata anak muda Ya kacamata anak muda Ya semua orang lah Tiga langkah pertama itu refuse Refuse dan refuse Jadi kalau ditawarin apapun lah Tawarin nih kantong plastik Tolak Ketawarin sedotan Tolak Tawarin sachet Tolak gitu Hal-hal yang sebenarnya kita gak sadar loh Kita gak perlu gitu Tapi kita selalu ditawarkan Kalau kita belanja di supermarket Itu kita pasti ditawarkan padahal kita gak perlu Nah bagaimana Kalau misalnya gak perlu Kalau menurut Misal menurut saya perlu Nah bagaimana membuat ini sebenarnya gak perlu gitu Sebenarnya sih kalau Kita kemudian sudah merasa itu tidak perlu Kita bisa membawa sendiri kan Jadi maksudnya Harus disadari dulu bahwa Itu sebenarnya tidak esensi ya Bagi kehidupan kita Kita bisa survive Sangat mudah dan nyaman tanpa itu Misalnya sedotan nih Sedotan kita kan selalu dikasih Kita pesan iced tea Ya esteh dikasih sedotan kan Apapun yang dingin lah dikasih sedotan Padahal sebenarnya kita minum aja juga gak apa-apa Gak masalah Lagi sedotan ya Kenapa harus pakai sedotan ya Gitu kan Jadi karena kita gak pernah disuruh mikir gitu Kita gak pernah merasa Sebenarnya kalau gak dikasih juga Kita gak protes kan Kemudian ini saya paling sebel Kalau saya beli roti atau apa gitu Saya selalu dikasih ini sachet Saos tomat sama sambal kan Saya kebetulan saya gak suka saus tomat Dan saya gak suka sambal gitu Kan saya suka gitu aja gitu Tapi kenapa setiap kali saya Jadi ada satu tempat langganan gitu ya Setiap kali saya kesana Saya harus bilang saya gak mau Kenapa dia gak nanya dulu aja sih Saya mau atau enggak gitu Saya harus selalu nolak Tapi karena saya udah sadar saya gak perlu Maka saya menolak kan Nah dari kesadaran itu dulu Kesadaran bahwa ada hal-hal yang kita gak perlukan Baru kita tolak disitu Sendok garpu plastik juga Sebenarnya kadang-kadang kita gak perlu Kadang-kadang saya beli makanan Saya turun dari kantor ya Saya turun dari kantor saya di lantai sebelas Turun ke bawah ke kantin Mau beli makanan Terus saya bawa ke atas Saya makan di atas Di atas kan ada sendok garpu Ada piring dan sebagainya Tapi tetap saja saya dikasih sendok garpu plastik Dan sebagainya Kenapa? Saya gak tolak saja Tapi kan karena saya sudah sadar Jadi saya tolak Tapi kalau orang-orang kan Yaudah dipakai aja Padahal disitu di kantor juga ada Padahal gak dipakai Dan intinya dibuang juga Dibuang juga Masih bersih Masih dibungkus rapi Dan sebagainya Jadi itu tiga langkah pertama dulu Dari situ baru nanti kelihatan Oh banyak sekali alternatif yang bisa saya pakai Saya bisa bawa tas belanja sendiri Saya bisa Kalau benar-benar perlu banget sedotan Saya bisa bawa sendiri sedotan stainless steel Betul Kalau di tas saya selalu ada Bekal Tempat bekal kecil gitu Kalau saya gak bawa juga Di kantor pasti ada Kalau orang Biasanya banyak yang kerja kantorannya Pasti di kantor ada laci, lemari atau apa Bisa ditaruh disitu Bisa ditaruh disitu Jadi nanti kalau mau bungkus makanan Mau take away Tinggal dibawa aja bekalnya ke bawah Tumblr Tumblr Dan itu gak terlalu banyak Mengambil space kok Di tas gitu Ibu-ibu juga selalu bawa tas besar juga kan Anak-anak di sekolah itu Yang di Enbaro Challenge ini Akhirnya mereka bikin program-program seperti itu Misalnya bikin program bekal day Bikin program bekal day Ada hari di mana mereka membawa bekal sendiri Ada pertanyaan yang menarik waktu itu dari wartawan Oke Dek kalau misalnya bawa bekal sendiri Itu apakah gak merugikan ya Kantinnya jadi gak laku ya Gitu kan Terus si anak ini jawabnya pinter banget Dia bilang Oh enggak kita bawa Kita bawa bekal day itu Tempatnya aja Oh jadi nanti belinya tetap lagi di kantin Makanannya tetap beli di kantin Menarik sekali sebetulnya Mematikan usaha Ya ini pinter banget kan Simple tapi ya tadi Sebetulnya aplikatif juga Dan berdampak juga ya untuk menginggungkan Oke terima kasih Mbak Tiza waktunya juga sudah habis ini ya Terima kasih sharingnya di Halo Indonesia Pemirsa kami masih punya serangkai informasi menarik lainnya Tetap bersama kami di Halo Indonesia Terima kasih Sampai jumpa di Halo Indonesia